berdasarkan rekapitulasi data Kamtip Mas dalam 6 bulan terakhir Floresta Balong berhasil menangani 78 kasus pidana 69 kasus diantaranya telah diselesaikan capaian ini disampaikan Kompol Yosef Edward Purwa saat pres rilis usai apel peringatan hut Bayangkara ke-72 dari sejumlah kasus yang ditangani tersebut yang masuk dalam 6 jenis kasus menonjol dari kejahatan konvensional seperti kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan sejumlah 22 kasus dan selesai 15 kasus kasus tindak pidana undang-undang perlindungan anak sejumlah 8 kasus dan selesai 4 kasus kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sejumlah 7 kasus dan selesai 2 kasus kasus tindak pidana perjudian sejumlah 6 kasus dan selesai 9 kasus kasus senjata tajam sejumlah 5 kasus dan selesai 8 kasus serta kasus penganiayaan sejumlah 5 kasus dan selesai 4 kasus. Satu jenis kasus yang menonjol dari kejahatan transnasional, yakni kasus penyalahgunaan narkoba, sebanyak 46 kasus. Telah tertangkap tersangka 46 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Dengan ditemukannya barang bukti sebanyak 223,33 gram narkoba jenis sabu-sabu, 6 butir narkoba jenis ekstasi warna biru logo R, 5.226 butir obat zenit, 162 butir obat reksi, 87 botol miras berbagai macam jenis, uang tunai sebesar 14.413.000 rupiah, 25 buah handphone dan 8 unit kendaraan roda 2. Dengan barang bukti sebanyak 223,33 gram jenis sabu-sabu, dan 6 butir narkoba ekstasi, kemudian 5.226 butir obat zenit, 162 butir obat reksi, 87 botol miras, serta uang tunai 14.413.000 rupiah, dan 25 buah handphone serta uang tunai. Selain itu juga disampaikan, dua jenis kasus yang menonjol dari kejahatan yang merugikan kekayaan negara, yakni kasus penyalahgunaan BBM sejumlah 5 kasus dan selesai 4 kasus, serta kasus ilegal logging sejumlah 4 kasus dan selesai 1 kasus. Harismu Hazir, TV Tabalong, melaporkan.